Ini yang tidak disemprot Dan ini yang disemprot Halo sobat, selamat datang kembali di Bengkel Martin Berhubung kemarin banyak pertanyaan tentang Seberapa ampuh ramuan garam ini terhadap rumput ilalang? Sekarang kita coba untuk rumput ilalang Oke, let's go! Kita buat campurannya terlebih dahulu Seperti biasa, kita gunakan garam grosok atau garam kasar yang butirannya masih kasar Sering ada pertanyaan, kalau pakai garam dapur bisa nggak bos? Bisa! Garam dapur juga bisa, bedanya garam dapur itu garam kasar yang dihaluskan Kemudian ditambahkan iodium sehingga harganya jauh lebih mahal Kalau garam kasar harganya sekitar Rp 5.000, garam halus sekitar Rp 15.000 Jadi perbedaan utamanya ada pada harga ya Efek yang terhadap rumput kurang lebih sama Oke, kita tuang dahulu ke ember Ini saya pakai 1 kg aja, berarti nanti air sekitar 2,5 liter ya Separuhnya saja Karena kalau full itu 5 liter, separuhnya 2,5 liter Kita kasih air 2,5 liter aja, setengah ember, kemudian diaduk sampai larut Sering ada pertanyaan juga Karena inti dari ramuan ini bukanlah sabun, tapi adalah larutan garamnya Untuk penyeraman, saya kembali menggunakan ini botol air mineral 1,5 liter Tutupnya ini saya bolongi dengan jeruk pentul sehingga halus Keluarnya tidak langsung banyak, sedikit-sedikit Nah, sekarang kita isi dahulu Kemudian kita semprotkan ke rumput ilalang Kebetulan agak jauh di kebun soalnya Kebetulan di sekitar rumah saya tidak ada rumput ilalang Oke sobat, kita sudah di kebun ilalang ini Rumputnya banyak sekali ini Tapi saya cuma bawa sebotol Cuma ini kita bisa lihat efeknya ya Saya semprotkan dahulu Tapi tentunya tidak untuk semua Kalau bisa sampai kena akarnya ya sobat ya Ilalang itu rumput yang sangat bandel Lebih bandel daripada rumput-rumput lainnya Oke, kita tunggu hasilnya besok Dan jangan lupa kalau nyemprot dalam cuaca cerah ya Semua herbicida kurang efektif bila disemprot dalam keadaan cuaca hujan Oke, kita lihat hasilnya besok Keesokan harinya Ilalang sudah mulai terlihat menguning Oke bosku, sebagian besar sudah mulai menguning dan mengering Ini hari ketiga Ada sebagian yang masih hijau karena saya nyemprotnya kemarin kurang merata ya Karena saya bawanya hanya 1,5 liter dari botol air mineral itu Tinggal diratakan saja proses penyemprotannya Tapi disini bisa kita katakan bahwa Ramuan larutan garam ini berhasil membunuh rumput ilalang Yang sangat gampang tumbuh ini Kemudian kita ratakan penyemprotannya yang banyak Dengan dosis 2,5 atau 2 kg garam Untuk 5 liter air Airnya sekitar 5-6 liter Garam harus benar-benar sampai larut semua dalam air Oke sobat, bila ada mencoba tidak berhasil Mungkin rumputnya tidak mati Itu kemungkinan karena larutan garamnya kurang pekat Atau dosisnya kurang tinggi ya Misalnya 1 ember itu dikasih hanya 1,5 kg garam Ya jelas kurang banyak ya Jadi kita pakai 2 kg untuk 5 liter air Untuk membasmi rumput ilalang Tinggal masalahnya penyemprotannya harus lebih merata Terima kasih sudah menonton Jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe Bila ada masukan silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah ini Nanti kita bahas bersama Saya Martin dari Bengkel Martin Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya Banyak tahu, banyak bisa